Pada kesempatan sejanggar ini saya akan merilis yang kedua terkait dengan pasal 374 KUHP Jumto 64 KUHP. Jadi pelakunya adalah salah satu karyawan di KSP yang ada di wilayah Cepu. Jadi kami tidak menyebutkan nama KSP-nya itu untuk menjaga privasi dari KSP tersebut. Jadi si diduga pelaku ini sebagai karyawan yang melakukan pengilapan atas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari karyawan itu. Jadi dia modusnya adalah membuat belangko fiktif dengan menggunakan KTP dan KK dari nasabah. Dan faktanya KTP atau inisiat atas nama di KTP dan KK yang digunakan oleh pelaku itu adalah bukan menjadi nasabah dari KSP itu. Jadi hasil uang yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku dan sebagian digunakan untuk mengangsur. Seolah-olah menjadi nasabah KSP itu jadi melakukan angsuran beberapa kali sisanya uang hasil pinjaman itu digunakan untuk kepentingan pribadi dari si pelaku. Dan perbuatan yang digunakan oleh pelaku ini kita sangkakan di pasal 374 KUHP untuk pasal 64. Kenapa kita sangkakan pasal 64? Karena perbuatan itu berulang. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dan ancamannya lima tahun penjara. Perundusnya kapan? Itu sejak Januari 2022 sampai kemarin, kemarin, kemarin 2023. Total perubahannya berapa? Kalau total perubahannya sekitar 30-an orang, yaitu total kerugiannya sekitar 67 juta sekian. 67 juta 895 rupiah. Tadi pelakunya belum disebut? Pelakunya adalah SD ya. SD alamat Kelurang Balun Ceku. Kelurang Balun Ceku. Lancaman hukumannya, Pak? Lancaman hukumannya lima tahun. Cukup ya? Cukup.